Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan-pemohon pasangan LaODM Rajiun Tamada dan Lapili Demikian disampaikan dalam Sidang Putusan Perkara Persilisian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna tahun 2020 Oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya di Ruang Sidang Plenu MK pada Selasa 16 Februari 2021 Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra Mahkamah menegaskan persoalan mengenai perbedaan nama calon bupati atas nama Laode Muhammad Rusman Emba Yang tercantum dalam formulir model BB1KWK dan BB2KWK atau KTP Elektronik Dengan yang tercantum dalam ijazah atau surat tanda tamat belajar SMA Negeri Saturaha Dan ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Sassenudin Sesungguhnya merupakan persoalan yang telah selesai Saldi mengungkapkan bahwa seluka Bupaten Muna telah menerima laporan terkait permasalahan dimaksud Pada 28 September 2020 Akan tetapi setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut Telah ternyata tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sebelumnya pemohon mempersoalkan perbedaan nama di dalam ijazah dan surat tanda tamat belajar SMA Dengan IKTP Calon Bupati Laode Muhammad Rusman Emba Sebagai prais suara terbanyak pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati Muna tahun 2020 Pemohon dalam permohonannya meminta makam untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna terkait penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Muna tahun 2020 yang disahkan tanggal 16 Desember 2020 Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan